Informasi lain pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK memenuhi janjinya. Kamis siang tadi AHOK bersaksi dalam sidang kasus pengadaan Uninterruptable Power Supply atau UPS pada APBD perubahan 2014 di pengadilan tindak pidana korupsi. Mengenakan kebeja batik, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama tiba di gedung pengadilan tindak pidana korupsi dengan mobil dinasnya Toyota Land Cruiser warna hitam. Dalam berbagai kesempatan, AHOK berjanji akan memberi kesaksian memberatkan pada terdakwa dan membongkar permainan anggaran yang merugikan keuangan negara. AHOK bersaksi untuk mantan kasih prasarana dan sarana pada suku dinas pendidikan menengah kota administrasi Jakarta Barat, Alex Usman. Alex didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan 25 UPS untuk 25 sekolah SMA dan SMKN di Jakarta Barat. Anggaran UPS untuk bisa lolos untuk dialokasikan pada APBD perubahan tahun 2014. Alex Usman melobi ke sejumlah anggota DPRD DKI. Sejumlah anggota DPRD meminta fee. Kasus korupsi pengadaan UPS ini merugikan keuangan negara senilai 81 miliar rupiah. Selain Alex Usman, dua nama tersangka lainnya dari anggota DPRD ialah Muhammad Firman Syah dari fraksi Partai Demokrat dan Fahmi Zulfikar dari fraksi Partai Hanura. Keduanya diduga terlibat dalam kasus UPS saat sama-sama menjabat di Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014. Praktek permainan anggaran pada proyek-proyek di DKI Jakarta inilah yang dijanjikan Ahok akan dibongkar dalam kesaksiannya. Termasuk keterlibatan sejumlah wakil rakyat yang turut menikmati uang haram ini. Keterlibatan anggota Dewan dalam permainan ini juga dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Abraham Lungana. Namun seteru politik Ahok ini tidak hanya menyangkut anggota Dewan. Tapi juga sejumlah pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk Ahok. Haji Lulung memaparkan sejumlah bukti-bukti berdasarkan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana yang harus ditandatangani langsung oleh Gubernur DKI dalam setiap pengadaan unit UPS. Haji Lulung juga mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok juga terlibat dalam kasus korupsi yang menggunakan anggaran APBD perubahan tahun 2014 tersebut. Namun tudingan Abraham Lungana ini justru ditanggapi ringan oleh Ahok. Di dalam persidangan nanti, pada persidangan itu Basuki menegaskan akan menceritakan kronologi munculnya berbagai anggaran siluman pada APBD perubahan 2014 dan akan membongkar semuanya. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.